Intro Hai semua, halo apa kabar? Aku Lala, masih inget kan? Aku adalah anak bungsu yang ceria, semangat dan suka belajar. Mau tahu hari ini aku belajar apa? Yuk ikut. Karunia berbahasa roh. Wah ada kakak aku di sana, ada kak Lulu, aku samperin ah. Hai kak Lulu. Eh hai Lala, kebetulan kamu datang, aku baru aja mau mengajak kamu bermain. Apa? Bermain? Aku paling suka bermain. Kak, kak, kak aku boleh gak ajak teman-teman untuk ikutan main? Boleh banget dong. Hari ini kita emang mau main apa kak? Kita mau bermain, ini dia. Kita mau bermain bahasa. Hah? Bahasa maksudnya apa kak? Aku gak ngerti. Iya. Jadi sebelum bermain, tahu kak kalian kalau di dunia ini ada banyak sekali bahasa. Tercatat ada 6500 bahasa loh termasuk bahasa resmi sebuah negara dan juga bahasa daerahnya. Nah, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa loh. 718 bahasa? Kak, itu banyak banget kak. Oke, lalu cara mainnya gimana? Oke, jadi cara bermainnya itu nanti kakak akan mengeluarkan sebuah kertas. Nah, kalian itu harus menebak gambar bendera yang ada di kertasnya ini. Dan kalian harus mengucapkan bahasa sesuai yang ada di kertas ini. Oh gitu, oke oke aku kecil-kecil gini janggung loh bahasa. Ayo kita mulai mainnya kak. Ah masa, kamu siap coba? Hmm siap. Siap ya? Siap, teman-teman siap juga kan? Oke, kita mulai. Yes. Kita mulai ya. Oke. Ini dia. Wah, ini mah gampang kak lulu. Ini bendera negara Korea. Betul. Tapi bahasanya kalian tau gak? Tau dong. Anjang Haseo. Wah hebat. Yeay. Next kak lulu, next, next, next. Oke, selanjutnya. Ini dia. Oh, itu benderanya ada warna hijau, putih sama orange. Hmm, itali bukan kak? Bukan. Ini negaranya, huruf depannya i juga tapi. I, tapi bukan itali. I, apa ya teman-teman? Bisa bantu aku gak? India. I, apa ya teman-teman? I, apa ya teman-teman? Betul. I, apa ya teman-teman? Hebat kamu. Hebat kamu. Kuci-kuci-kuci kuta. Oke, oke. Next question kak. Selanjutnya. Nah ini, kalau ini kalian tau gak? Oke, ini benderanya sering kita lihat ada ratu di negara itu. Betul, betul. Oh, negara Inggris. Betul. I speak English now. Wow. Mantap. Next question. Oke. Oke. Yes. Selanjutnya. Hmm. Ini dia. Selanjutnya. Oke, teman-teman. Benderanya ada warna merah, putih. Tapi bukan Indonesia karena tengahnya ada warna biru. Negara apa ya? Ini negaranya di Asia Tenggara juga loh. Oh, Thailand, Thailand. Betul. Wah, hebat. Sawadikam. Wuhu, teman-teman hebat banget. Oke, oke. Ada lagi gak kak? Ada dong. Selanjutnya. Ini dia. Bahasa Jawa. Teman-teman kayaknya lebih jago deh dari Lala. Tapi Lala pernah denger dari opa. Ngomongnya matur dulu, pun. Bener gak kak? Betul. Wah, hebat sekali kamu. Yeay. Ada lagi gak kak, Lalu? Ada dong. Selanjutnya. Nah, yang ini kamu tau gak ya? Bahasa Papua. Bahasa Papua. Papua, Papua aku tau indah kak. Tapi bahasanya apa ya kak? Kakak bisikin ya. Nara-goro-telwo. Nara-goro-telwo. Ya, betul. Wah. Papua, oke. Wah, kakak akui kamu emang hebat. Kamu emang pintar. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, kalau ini. Ini. Ini dia. Kalian tau gak? Bahasa roh teman-teman. Aku gak tau kak. Bahasa roh bahasa apa? Oke, kamu ingin tau dan ingin bisa. Kalau gitu ikut aku ya. Ayo, tunggu. Kita mau kemana kak? Shalom adik-adik. Yang siapa puji Tuhan. Sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama ya. Bila roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada. Di dalamku ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari. Seperti Daud menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Seperti Daud menari Lagi Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Bila roh Allah ada Di dalamku Ku kan menari Seperti Daud menari Ikutin gerakan kakak ya Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari Shout hallelujah Tumpuk tangan bersama di atas kepala kalian Siap-siap sama-sama katakan You know that I love you You know that I want to know you so much more More than I have before Tunjuk mulut kalian ya Siap These words are from my heart These words are not made up I will live for you I am devoted to you King of majesty I have one desire Just to be with you my lord Just to be with you Siap melompat adik-adik In one, two, three, jump Jesus, you are the savior of my soul And forever and ever I'll give my praises to you Jesus, you are the savior of my soul Yes And forever and ever I'll give my praises to you King of majesty I have one desire Just to be with you my lord Just to be with you Repeat once more time King of majesty I have one desire I have one desire Just to be with you my lord Just to be with you my lord Just to be with you my lord Everybody shout it out Jesus, you are the savior of my soul And forever and ever I'll give my praises to you Jesus, you are the savior of my soul And forever and ever I'll give my praises to you Sing it forever and forever and ever I'll give my praises to you My praises to you Yes, Lord And forever and ever I'll give my praises to you Katakan Yesus Wow Adik-adik hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Kalian tau gak sih roh kudus ada loh bersama kalian Jadi dimanapun kalian berada Dimanapun kalian berada Coba tenangkan hati kalian Yes Tuhan Yes Tuhan Ditinggikan Ditinggikan Tribu yang anda Naik kesuka Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Syukur, rindu, bersekutu denganmu selamanya Panggil, panggil dia Allah roh kudus jamah hatiku Dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiranku Adik-adik Tuhan rindu sekali Tuhan rindu sekali menjamah hati kalian Yuk sama-sama kita memuji Tuhan Tuhan rindu Syukur, rindu, rindu Katakan hallelujah Yes Tuhan Yes Tuhan Ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Suukur, rindu, bersekutu denganmu Selamanya Angkat tanganmu dan panggil dia Allah roh kudus jamah hatiku Dengan urapanmu Dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiranku Tinggal di hadiranku Katakan rindu selalu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiranku Tinggal di hadiranku Tinggal di hadiranku Jadi kamu ingin tahu dan ingin bisa Iya kak Aku rindu karunia bahasa roh Kalau gitu kita dengerin ini ya Shalom Eagle Kids kalian siap beribadah Dimanapun kamu berada lipat tanganmu tutup matamu Kita akan berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur Kami boleh datang beribadah Tuhan Hari ini kami mau Tuhan mendengarkan firmanmu Tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan tinggal dan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan Karena kami mau menjadi anak-anak yang hidup dalam firman Tuhan seumur hidup kami Terima kasih Bapak Kami menyerahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap dengarkan firman Tuhan Katakan Amen Adik-adik kalian tahu gak di dunia ini ternyata ada lebih dari 7000 bahasa loh Dan bangsa Indonesia sendiri ternyata memiliki lebih dari 700 bahasa Banyak sekali bukan? Tapi ada satu bahasa yang sangat penting sekali buat anak Tuhan Namanya adalah bahasa roh Mari kita sama-sama dengarkan cerita Alkitab berikut ini Setelah Tuhan Yesus naik ke surga Para murid-murid dan orang-orang percaya lain berkumpul di satu tempat Di sana mereka berdoa dan menantikan roh kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka Ketika mereka sedang berdoa Ketika mereka sedang berdoa Tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara seperti tiupan angin yang keras Yang memenuhi ruangan dimana mereka berkumpul Selain itu Nampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan turun ke atas mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Ketika roh kudus turun ke atas mereka Maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain Seperti yang roh itu berikan kepada mereka Peristiwa itu tadi yang kalian dengar adalah Peristiwa dimana roh kudus pertama kali dicurahkan kepada para murid Mungkin kalian pernah dengar Papa mama berdoa atau kakak di Eagle Gate berdoa dengan kata-kata yang kalian gak ngerti apa itu artinya Itulah yang disebut dengan bahasa roh Hari ini kakak akan kasih tau kalian bahasa roh itu apa sih Dan apa fungsi bahasa roh dalam kehidupan kita Kalian siap? Apa itu bahasa roh? Bahasa roh adalah salah satu dari karunia roh kudus Bedanya dengan karunia yang lain adalah Kalau karunia yang lain seperti karunia kesembuhan Karunia kata-kata hikmat atau kata-kata pengetahuan itu bisa kita latih dan kembangkan Tapi kalau bahasa roh adalah karunia yang langsung diberikan kepada kita Ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan Dan kabar baiknya karunia bahasa roh ini diberikan kepada semua orang Kepada semua orang percaya termasuk kepada anak-anak Mari kita baca sama-sama di 1 Korintus 12 ayat 7-10 Siapkan Alkitabmu ya kakak akan bacakan dari sini Demikianlah firman Tuhan Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh adalah salah satu dari karunia roh kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kalau kita sudah terima bahasa roh gunanya buat apa kak? Kakak kasih tahu dua, ini loh fungsi bahasa roh dalam kehidupan kita. Yang pertama bahasa roh itu adalah bahasa doa. Katakan sama-sama di rumah bahasa doa. Bahasa doa kita buka sama-sama yuk ayatnya ada di Roma 8 ayat 26. Kakak bacakan sekali lagi buat kalian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah enggak kalian lagi berdoa? Terus kalian sudah berdoa nih, sudah berdoa buat papa mama, sudah berdoa buat teman-teman CG, sudah berdoa buat bangsa dan negara. Abis itu kamu bingung, aduh ngomong apa lagi ya sama Tuhan? Kok rasanya kata-kataku sudah habis? Nah kalau kalian semua sudah dipenuhi roh kudus, bahasa roh itu yang akan membantu kita untuk berdoa. Jadi kita enggak perlu bingung lagi mau ngomong apa sama Tuhan waktu kita berdoa. Kita cukup berbahasa roh, kita cukup berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Waktu kita berdoa dengan menggunakan bahasa roh, kita ini bisa ngomong banyak sama Tuhan. Kalau biasanya kita berdoa itu satu menit, udahan, dua menit udah selesai. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa roh, kita itu bisa berdoa sepuluh menit. Bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Karena roh kudus membantu kita berdoa dengan bahasa roh. Dan kakak kasih tahu satu hal, bahasa roh itu juga adalah bahasa rahasia antara kita dengan Tuhan. Kenapa dibilang bahasa rahasia? Iya karena satu kita enggak ngerti kan apa artinya. Dua orang lain yang dengar juga enggak ngerti apa artinya. Nah ini setan juga enggak tahu. Kita lagi ngomong apa waktu kita berdoa dengan bahasa roh. Tapi ada satu pribadi yang tahu apa yang kita doakan dengan bahasa roh. Ada satu pribadi yang paling tahu apa artinya waktu kita berdoa dengan bahasa roh. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Jadi kita ini waktu kita berdoa dengan bahasa roh ya. Kita tuh bisa menceritakan kepada Tuhan apa yang ada di hati kita. Yang bahkan kita juga bingung gimana ngomongnya. Tapi Tuhan itu tahu dan Tuhan itu mengerti apa yang kita ucapkan. Dan yang kedua, yang pertama bahasa roh adalah bahasa doa. Yang kedua bahasa roh itu gunanya untuk membangun diri kita sendiri. Di 1 Korintus 14 ayatnya. Yuk kita buka sama-sama. 1 Korintus 14 ayat 4. Kakak bacakan buat kalian ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Kita baca sampai ayat A. Kakak bacakan sekali lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Kalian pernah merasa marah enggak? Kamu pernah merasa kesel enggak? Kamu pernah merasa capek enggak? Badan kalian pernah merasa capek sekali gitu sampai kalian itu butuh istirahat. Waktu kita merasa marah, waktu kita merasa kesel, waktu kita merasa capek kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin kalau kita lagi marah, yang biasanya kita lakukan apa? Ya marah-marah mengeluarkan semua kemarahan kita. Waktu kita kesel mungkin yang kita lakukan apa? Nangis. Kita kesel gitu sama orang terus kita nangis. Waktu kita lelah, kita capek badannya, kita ngapain? Tidur. Tapi sering kan kita udah marah-marah, kita udah tidur, kita udah nangis. Tapi rasa capek, rasa marah dan rasa kesel kita itu kok enggak hilang? Nah kakak kasih tahu kalau kalian merasa capek, merasa marah, merasa sedih atau kalian sedang merasa enggak enak hatinya atau apapun. Berdoa lah dengan bahasa roh. Karena waktu kita berdoa dengan bahasa roh ya. Itu bukan hanya manusia roh kita yang disembuhkan. Tapi juga jiwa dan manusia jasmani kita dan tubuh jasmani kita. Karena itu bahasa roh itu dipakai untuk membangun diri kita sendiri. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa loh berdoa dengan bahasa roh. Misal kamu lagi pergi sama papa mama naik mobil. Papa mama duduk di depan kamu di tengah. Daripada kamu habiskan waktu di jalan buat main games. James, coba deh berdoa dengan bahasa roh. Atau waktu kamu di kamar sendirian, mau tidur, belum bisa bobo gitu ya. Matanya masih melek tapi harus tidur. Coba deh berdoa dengan bahasa roh. Jadi kamu tuh bisa berdoa dengan bahasa roh dimanapun dan kapanpun. Suatu hari waktu kakak flight, kakak naik pesawat terbang dari sini pergi ke satu kota. Di sepanjang jalan itu kakak buka jendela. Karena kakak kebetulan duduk dekat jendela pesawat, kakak lihat keluar gitu ya. Ada awan, suasananya lagi cerah. Dan kakak itu berdoa dengan bahasa roh. Sepanjang perjalanan itu kakak berdoa dengan bahasa roh. Kakak gak berdoa dengan suara yang kenceng. Karena nanti orang pasti bingung kan kakak ngomong apa. Tapi kakak berdoa dengan bahasa roh, kakak berbisik. Kakak berdoa dengan bahasa roh sepanjang perjalanan itu kurang lebih sekitar satu jam lebih. Dan kalian tahu begitu sampai di kota dimana kakak mau melayani hati kakak, tubuh kakak, roh kakak semuanya itu disegarkan kembali. Jadi ketika kita punya karunia bahasa roh, kamu bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. That's why kenapa penting sekali buat anak-anak Tuhan untuk punya karunia berbahasa roh dalam hidupnya. Hari ini kakak akan doakan kalian sekali lagi untuk menerima karunia roh kudus. Kuncinya sama seperti yang kakak sampaikan kepada kalian hari Jumat kemarin. Satu mintalah dengan kesungguhan hati, mintalah dengan kerinduan yang besar kepada Tuhan. Mintalah dengan sungguh-sungguh karunia ini dalam hidupmu. Yang kedua terima dengan iman, terima dengan percaya. Kakak akan doakan kalian begitu kakak bilang amin. Mulailah berkata-kata dengan bahasa roh. Ikuti apa yang akan kakak doakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dimanapun kamu berada. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Tuhan berikan kepadaku roh kudusmu. Dengan tanda berbahasa roh. Aku haus, aku rindu, aku ingin Tuhan dengan segenap hatiku. Dan aku percaya hari ini juga aku akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang haus, setiap hati yang merindukan roh kudus. Hari ini terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang hari ini merindukan roh kudus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya. Setiap anak-anak yang haus dan rindu. Di baptis roh kudus mereka menerimanya saat ini Tuhan. Dengan tanda berbahasa roh. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak yang menerima karunia ini. Di rumah demi rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus roh kudus. Mulai hari ini terus bekerja dalam kehidupan mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Biar mulai hari ini setiap anak-anak. Menjadi anak-anak yang suka berdoa dengan bahasa roh. Dimanapun mereka berada. Dan kapanpun Tuhan biar mereka berdoa. Menggunakan karunia rohani yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik dimanapun kamu berada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hari ini kakak berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kehidupanmu oleh Tuhan. Semua yang kamu lakukan. Tuhan Yesus akan memberkati. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap anak-anak di rumah katakan. Amen. Wow, wow, wow. Luar biasa sekali firman Tuhan hari ini. Wow. Kalau lu, habis ini aku mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena aku penindu mendapatkan karunia berbahasa roh. Supaya aku selalu hidup di dalam Tuhan. Teman-teman, kalian juga menginginkannya kan? Tentu saja, kita semua pasti ingin memiliki karunia berbahasa roh. Ingat ya, kalau kita meminta Tuhan Yesus itu pasti akan memberikannya kepada kita. Amin. Oke, kalau gitu kita pamitan ya. Bye. See you next week. Dadah. Dadah. Hai adik-adik, hari ini aktivitinya kita akan membuat topi lidah api. Nah, bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan adalah dua buah kertas yang ukurannya panjangnya 30 cm dan lebarnya 5 cm. Adik-adik bisa siapkan dua buah ya, seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan untuk kedua kertasnya menggunakan double tip di sebelah ujung-ujungnya ya. Oke, kita bisa buka untuk double tipnya. Kemudian adik-adik bisa tempelkan di bagian yang sudah di double tip. Ya, adik-adik bisa tempel seperti ini. Kemudian kita kesampingkan dulu ya, karena kita akan membuat lidah apinya terlebih dahulu. Oke, adik-adik bisa taruh di samping. Kemudian adik-adik bisa siapkan kertas lipat warna merah. Kemudian adik-adik bisa gambar untuk lidah apinya seperti ini ya, adik-adik. Bentuknya kemudian adik-adik bisa gunting. Kalau sudah digunting, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini baru satu adik-adik. Kemudian kita akan membuat lidah api yang kedua. Warnanya apa? Warnanya yang orange. Adik-adik bisa ambil kertas lipat warna orangenya. Kemudian adik-adik bisa gambar lidah api yang kedua. Tapi ukurannya harus lebih kecil daripada yang warna merah ya, adik-adik. Adik-adik bisa gambar seperti ini. Kemudian adik-adik gunting. Nanti kalau sudah jadi, sudah digunting. Jadinya akan seperti ini. Nah, sudah jadi dua. Tinggal satu lagi ya adik-adik. Warna kuning. Adik-adik bisa ambil kertas lipat warna kuning. Dan kita akan gambar mini lidah api yang lebih kecil lagi. Daripada yang warna orange. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa gambar dan gunting juga. Nah, kalau sudah digunting nanti jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya tiga lidah api dengan ukuran yang berbeda-beda. Kita mau susun ya. Untuk lidah apinya disusun dari yang paling terbesar di paling bawah. Kemudian untuk lidah api yang kedua yang warna orange. Adik-adik bisa tempel menggunakan double tip. Di atas lidah api yang warna merah. Kita tempel di tengah-tengahnya. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan yang terakhir yang warnanya kuning. Di atas lidah api yang warnanya orange. Tempel di tengah-tengah seperti ini. Sudah jadi untuk lidah apinya. Sekarang kita akan satukan lidah apinya dengan topi yang tadi yang sudah kita buat ya adik-adik. Adik-adik bisa ambil. Oke. Kemudian kita akan tempelkan untuk lidah apinya di sebelah batasan tadi yang adik-adik sudah tempelkan ya. Kita tempelkan di sini menggunakan double tip. Kita tempel. Adik-adik bisa copot untuk double tipnya. Adik-adik bisa tempel di sebelah sini. Kalau sudah, wah masih ada bagian yang kosongnya nih. Bagian kosongnya kita mau tempel apa ya? Kita mau tempel dengan big word hari ini yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yaitu ada di kisah para rasul 2 ayat 4. Kita mau tempel dengan double tip ya. Kita tempel di bagian bawah lidah apinya. Nah seperti ini ya adik-adik. Tempel. Kalau sudah adik-adik bisa ukur topinya sesuai dengan lingkar kepala adik-adik. Nantinya kalau adik-adik sudah ukur, adik-adik bisa tempelkan untuk di ujungnya ya. Pastikan sesuai dengan ukuran kepala adik-adik. Nah misalnya ukuran kepala kakak segini ya. Nanti kita tempel ujung bagian sininya menggunakan double tip. Seperti ini. Adik-adik bisa tempel menggunakan double tip. Kemudian dilepas double tipnya. Kemudian tadi ya, sesuai ukuran kepala adik-adik masing-masing direkatkan. Nah jadi deh untuk topi lidah apinya adik-adik bisa pakai ya. Sampai ketemu di activity minggu depan. God bless you. Sub indo by broth3rmax